One Piece chapter 1053 pada akhirnya sudah terbit, dan di video kali ini, Mimin akan mereview secara lengkap dari manga One Piece chapter 1053 tersebut. Chapter ini diawali dengan cover tentang kabar terbaru dari One Piece film Red. Di sana terlihat Luffy, Putri Uta, dan lain-lainnya. Pada halaman pertama terlihat di puncak Mary Joyce, di sana ada Gorose yang sedang memarahi bawahannya. Gorose marah karena ia berpikir nama D pada burunan Luffy sudah dihilangkan. Namun di sini, poster burunan Luffy malah menggunakan foto Gear 5 mode Sun Guard Nika, ditambah dengan nama D yang masih terdapat pada poster burunan tersebut. Hal ini pasti akan mengguncang dunia dikarenakan mode awakening dari Luffy yang tersebar ke seluruh dunia. Hal inilah yang membuat Gorose sangat marah. Kemudian bawahan tersebut berkata, jika pabrik percetakan tidak bisa dihubungi. Kemudian, Shin berpindah ke pabrik percetakan milik Morgan, di sana Morgan meminta anak buahnya untuk segera menyebar berita ini ke seluruh dunia. Dia juga mengatakan jika telpon dari CP Zero terputus, dikarenakan agensi PC Zero yang berhasil selamat, kini kapalnya sedang berhadapan dengan anak-anak dari Big Mom. Kemudian di Udon, terlihat ada Kit yang kesal setelah melihat poster burunan miliknya. Di sana diperlihatkan jika Bondi Luffy, Kit dan Lau berada di angka 3 miliar beri, jadi Bondi ketiganya memiliki nilai yang sama. Namun di sini, Kit terlihat sangat kesal dan Kit pun menuju ke Ibu Kota Bunga dengan sangat marah. Di Ibu Kota Bunga, terlihat para aliansi sedang merayakan kemenangannya atas mengalahkan dua Yonko sekaligus dan juga Shogun Kamrat Orochi. Ada juga Brook yang bernyanyi diiringi musik oleh Kosyuki Hiyori. Panel beralih ke ruang bawah tanah istana, di sana ada Robin yang sedang mengamati barang-barang yang terdapat pada ruangan itu. Kemudian Robin didatangi oleh Tenguyama Hitetsu, di sana Robin kaget karena Hitetsu mengetahui nama dari Niko Robin. Kemudian Hitetsu langsung mengatakan jika dirinya adalah ayah dari Kosyuki Oden, dan juga kakek dari Kokosyuki Momonosuke, yang bernama Kosyuki Sukiyaki. Kosyuki Sukiyaki adalah Shogun sebelum Orochi memerintah Wano Kuni. Mengetahui hal ini, Robin pun terkejut, dan ia bertanya apakah Momonosuke mengetahui akan hal ini. Sukiyaki pun menjawab jika ia tidak akan memberitahukannya kepada Momonosuke. Kemudian Sukiyaki bercerita, saat Oden mati dahulu, ia berencana melakukan sepu. Jika kalian tidak tahu apa itu sepu, dalam sejarah samurai, apabila mereka dikalahkan, maka samurai akan melakukan bunuh diri dengan cara menusuk dirinya sendiri. Hal ini dianggap samurai mati secara terhormat. Kemudian Robin menyalah omongan dari Sukiyaki, sambil bertanya apakah senjata kuno flutan berada di tanah Wano Kuni. Dan Kosyuki Sukiyaki pun mengiakan akan hal tersebut, jika senjata kuno flutan berada di tanah Wano Kuni. Mungkin hal ini sudah diketahui oleh Kaido, maka dari itu Kaido sengaja membuat base camp di Wano Kuni. Selain Wano Kuni menghasilkan batu laut yang amat melimpah, kemungkinan besar Kaido sudah mengincar senjata kuno tersebut, namun ia tidak pernah menemukannya. Panel berpindah ke bekas pertambangan di Pejara Udon, di sana terlihat pabrik yang sebelumnya dipenuhi polusi, dan tanah-tanah di sana yang sangat tandus, kini menjadi hijau dan asri kembali. Ada terdapat banyak bunga dan tanaman yang asri, dan kalian pasti sudah dapat menebak siapa yang melakukan hal tersebut. Hanya satu orang saja yang bisa melakukannya, yaitu adalah Admiral Green Bull alias Ryokugyu alias Aramaki. Di sana Ryokugyu datang sambil melululantahkan tempat tersebut. Admiral ini memiliki kekuatan untuk menyerap nutrisi dari makhluk hidup, yang juga dapat menciptakan semua tanaman. Di sana terlihat babanuki dan anak buahnya yang sudah menjadi sangat kering akibat diserap oleh Admiral Ryokugyu. Ada juga komandan Yonko, yaitu King dan Queen, yang diserap hingga menjadi sangat kering. Ryokugyu tidak ingin jika kedua komandan Yonko tersebut menjadi sehat, dan kemudian bersama-sama mengeroyok Ryokugyu dan mengalahkannya. Jadi ia dengan segera langsung menyerang kedua komandan Yonko Kaido tersebut, dan membuatnya hingga menjadi sangat kering. Di sini Ryokugyu menelpon seseorang dan memintanya untuk mengirimkan kapal perang. Namun ia juga berpesan jika jangan sampai Akainu mengetahui akan keberadaannya ini. Ternyata Ryokugyu sangat menyukai gaya dari Akainu, dan ia sengaja agar Akainu tidak mengetahui apa yang ia rencanakan. Supaya ketika ia berhasil mendapatkan kepala dari para supernova ini, Ryokugyu berharap dapat dipuji oleh Akainu. Panel berpindah kembali pada Kit yang sudah sampai di Ibu Gota Bunga, di sana ia terlihat kesal dan hendak memukul Luffy. Namun Luffy malah mengikatnya dengan tangannya yang panjang, dan mengajaknya berpesta hingga esok hari. Terlihat ada anak buah Lau dan anak buah dari Kit yang sedang berpesta bersama para aliansi. Kemudian Kit dengan sangat marah, ia menunjukkan kabar mengenai kemunculan Yonko terbaru. Di sini Luffy sangat kaget karena ia menjadi seorang Yonko, ditambah ada bagi yang tiba-tiba muncul menjadi seorang Yonko juga. Dan pada halaman terakhir, diperhatikan jika Admiral Ryokugyu sedang menuju ke Ibu Kota Bunga. Sambil berjalan, di sana sebelumnya yang tanahnya tandus, kini menjadi asir ke Bali. Kemungkinan besar di chapter 1054, Admiral Ryokugyu akan melakukan solo squad melawan aliansi Luffy. Namun sayangnya, kita harus menunggu 1 bulan penuh karena Ban Pesak akan libur selama 1 bulan. Pada tanggal 27 Juni hingga 25 Juni tahun 2022 ke depan. Ya, mungkin cukup sekian review chapter dan teori dari Mimin. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye... Terima kasih telah menonton!